Halo teman-teman semua, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggerang. Di akhir pekan ini, saya memang ingin kembali. Biasanya kalau saya melakukannya via Zoom rekamannya, saya ingin memberikan sesuatu kepada Bapak-Ibu, biasanya khususnya mengenai update, update-update terbaru, bagaimana terkait dengan masalah gangguan kecemasan dan gangguan yang berkaitan dengan lambung. Nah ini kita hari ini mau belajar dari salah satu website di John Hopkins Hospital di Amerika Serikat, khususnya mengenai masalah brain-gut axis. Jadi mungkin Bapak-Ibu pernah beberapa kali mendengarkan video saya, dan juga mungkin video dari teman-teman yang lain yang berbicara tentang hubungan brain-gut axis. Nah pada dasarnya kita memahami bahwa sejak dulu kala, sebenarnya kita tahu bahwa ada hubungan yang erat antara otak dan lambung kita. ketika kita mengalami suatu kondisi yang tidak nyaman di lambung kita, seringkali kita mengatakan pada diri kita, mungkin saya lagi stres nih, bukan cuma sekedar makanannya. Tapi jangan lupakan juga pada beberapa kasus, ternyata problem ini berkebalikan. Dan penelitian-penelitian sekarang ini sudah kembali menerangkan kepada kita, bahwa kondisi seperti ini memang memungkinkan terjadi yang dikaitkan dengan masalah stres itu sendiri. Saya pernah menjelaskan tentang stres itu kepada Bapak-Ibu, bahwa stres ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar, yang bisa dialami oleh semua orang, karena pada dasarnya kita memerlukan stres itu di dalam diri kita itu kita perlu untuk menjadi lebih optimal, untuk menjadi sesuatu yang lain, yang menjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan stres. Bahkan kalau dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, mungkin kita butuh stres itu untuk membuat kita mau melakukan sesuatu. Contohnya misalnya deadline, kemudian banyak hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor lingkungan, di mana ayo kamu melakukan sesuatu supaya kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Ada standar nilai, kita diuji setiap harinya. Namun seringkali kita tidak menyadari. Makanya saya selalu bilang, selain daripada mantra saya itu ikhlas dan sabar, saya juga bilang sadar. Kenapa? Karena kalau kita sadar, kita bisa tahu bahwa problem yang berkaitan dengan kehidupan kita ini sebenarnya kita tahu sumbernya, kita tahu dasarnya mengapa bisa ada seperti itu. Karena seringkali kalau kita lihat, memang problemnya itu berkaitan dengan keadaan lingkungan kita sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka problem itu menjadi lebih dominan ketika kita tidak menyadari. Jadi kita masuk-masukin semua, overwhelming ke dalam otak kita, dan kita lupa, ternyata ini berkaitan dengan situasi di dalam kehidupan kita sehari-hari, pemicunya. Bahkan kalau ketemu dokter jiwa seperti saya, mungkin banyak yang bilang, saya kayaknya tidak stres, saya kayaknya tidak ada masalah, tapi kenapa saya merasa seperti ada kekhawatiran. Dan jadinya kok sekarang ada panik. Bahkan ada gejala-gejala gangguan lambung. Nah, saya ingin sedikit sharing tadi apa yang saya mau bicarakan terkait dengan brain guard axis tadi. Jadi ini kalau kita lihat memang di dalam John Hopkins Hospital, ini berkaitan dengan health, kita lihat di sini, bahwa ternyata problem yang berkaitan dengan brain guard axis ini sudah lama diketahui. Dikatakan di sini perasaan tidak nyaman di lambung, ketika kita sedang nervous atau sedang cemas, itu merupakan suatu sinyal dari second brain kita, atau otak kedua kita. Saya sudah pernah bilang beberapa kali bahwa ada otak kedua kita, di lambung kita ini. Kenapa? Karena kemarin saya juga jelaskan bahwa banyak banget serotonin, ada dopamin di sana juga, di produksi, dan lebih banyak daripada di otak kita. Dan ketika kita makin lama makin tahu, kita tahu bahwa ada yang namanya enteric nervous system. Nah, ini dia ya Bapak Ibu yang mengapa bisa menjelaskan kepada kita semua ada problem nih yang berkaitan dengan masalah dari sistem sara pusat yang berkaitan dengan lambung. Dan kalau kita lihat, dikatakan di sini itu, the enteric nervous system itu punya dua lapisan tipis dari 100 juta nerve cell, dari 100 juta sel-sel sarap yang berkaitan dari sejak esophagus, di sini, esophagus ini, sampai ke bawah, ke rektum, ke pembuangan. Jadi, bayangkan kalau kita melihat bahwa konteks dari pencernaan kita itu bisa dipengaruhi oleh sistem yang berkaitan dengan sara pusat kita, yaitu enteric nervous system. Memang ini sesuatu yang sudah diketahui umum, cuma kadang-kadang kita nggak menyadarinya. seperti kalau kita bicara tentang unlike the big brain in your skull, jadi di ANS atau di enteric nervous system ini, itu tidak bisa balance your checkbook or compose a love note katanya. Jadi, dia bisa berkaitan dengan sistem sara pusat ini, memang ANS ini lebih fokus, memang lebih ke controlling digestion. Jadi, ini kan kalau dibilang bukan otak yang di sini, yang bisa mikir, yang bisa bikin surat cinta, tetapi ini lebih ke dalam perut kita, controlling dari swallowing, menelan, kemudian meningkatkan atau mengurangi dan melepaskan enzim untuk memecah makanan, kemudian juga mengontrol pembulu darahnya, dan ini juga membantu untuk menyerap dan mengeliminasi nutrien-nutrien ataupun zat-zat gizi yang penting. Ini yang dikatakan oleh Dr. J. Pasricha. Dan kalau kita bicara tentang perhatian kita pada nervous system ini, ini biasanya kita tahu, dulunya itu katanya, tidak bisa berkomunikasi bolak-balik. Tetapi ternyata sekarang itu memang ternyata bisa. finding yang terakhir, itu orang kan bicaranya tentang bahwa ada sangat mungkin bahwa otak itu mempengaruhi sistem-sistem tubuh kita, terutama lambung kita. Bisa menyebabkan irritable bowel syndrome, bisa menyebabkan functional bowel problem, seperti kontipasi, tidak bisa buang air besar, diare, perasaan penuh bloating, nyeri, dan rasanya tidak enak di lambung, seperti itu. Dan biasanya kita melihatnya, dokter-dokter itu selama berdekade-dekade ini, dikatakan mikirnya itu anxiety dan depression yang bisa menyebabkan hal tersebut. Tetapi ternyata studi-studi terbaru saat ini menyatakan hal itu juga bisa sebaliknya. Jadi kalau lambung kita nggak sehat, itu otak kita bisa juga mengalami problem atau mengalami depresi dan cemas. Jadi Bapak-Ibu yang pernah mengalami gangguan seperti dispepsia atau rasa tidak nyaman di lambung Bapak-Ibu, pasti pernah mengatakan bahwa kayaknya kalau lambung saya itu nggak enak, langsung berasa mood saya turun, saya berasa cemas. Inilah. Dikatakan bahwa these new findings may explain why a higher than normal percentage of people with IBS and functional bowel problems develop depression and anxiety. Jadi ini sebenarnya untuk menekankan apa yang pernah saya jelaskan juga sebelum-sebelumnya dan dikatakan bahwa kalau misalnya masalahnya itu awalnya mungkin masalah lambung, tapi kemudian Anda jadi anxiety. Jadi ini yang harus diperhatikan. Bukan hanya sekitar bahwa Anda ini lambungnya sakit, kemudian gara-gara cemas dan depresi, tetapi Anda itu depresi dan cemas gara-gara lambung Anda sakit. Jadi ini seperti hal-hal yang saling berkaitan. Jadi berhubungan satu-satu sama lainnya. Make another way aroundnya. Seperti itu. Nah ini jadinya kalau kita bicara tentang understanding dari pengobatan, tentunya ini akan bisa membantu kita menyadari bahwa ternyata pengobatan dengan obat-obat antidepresan, kemudian juga dengan kognitif terapi, dengan medical hypnoterapi, hypnoterapi medis, ingat ya. Hypnoterapi medis biasanya memang dilakukan oleh seorang dokter jiwa, itu membuat hubungan antara otak dan lambung ini menjadi lebih stabil. Jadi nggak aja mereka mengatakan bahwa seringkali orang berpikir bahwa pengobatan dengan antidepresan itu hanya untuk membantu di otaknya saja, tetapi tidak dilambung. Nah ternyata tidak demikian teman-teman ya Bapak Ibu, ternyata otak ini juga dipengaruhi, sistemnya juga dilambung, juga dipengaruhi oleh antidepresan tersebut. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah berobat ke luar negeri ya, misalnya ke Penang, itu tidak heran ya, kalau saya lihat banyak dari Bapak Ibu itu pernah diberikan obat-obatan yang membantu supaya Bapak Ibu itu lebih nyaman. Dibilang obat apa nih? Obat lambung. Saya sering ketemu pasien seperti itu. Ternyata ini adalah obat antidepresan. Dan ternyata memang ada dampaknya. Kalau kita memperhatikan seperti itu, maka bidang saya di psikosomatik ini sangat berkepentingan karena memang kita bekerja sama dengan beberapa dokter lain, terutama dokter gastrologi seperti teman-teman saya, dokter kakak, Profesor Arief Varial, yang mana beliau ini juga sangat menyadari bahwa kasus-kasus gangguan lambung ini sangat berkaitan juga dengan kasus yang berkaitan dengan depresi dan cemas. Jadi bukannya depresi dan anxiety-nya itu yang bikin dia jadi masalah lambung, tetapi sebaliknya masalah lambungnya bisa menyebabkan masalah yang berkaitan dengan depresi dan cemas. Baik, demikian saja kuliah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya berharap semoga ke depannya kita bisa membantu diri kita dengan baik dan membuat kita lebih bagus lagi, sehat lagi. Jangan lupa untuk segera berobat kalau Anda mengalami masalah, tetapi kalau Anda bisa mengatasi diri Anda sendiri dengan melatih ikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita bersama, seperti apa yang saya selalu katakan, mantra saya, seperti apa yang ada di kawas ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.